selamat menikmati 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 Terima kasih selamat menikmati ke sini tekan control teman-teman ya nah logonya jangan terlalu besar oke seperti ini nah kalau kita buat sebuah ID card kita harus samakan warnanya agar selaras ataupun sewarna ya sejalan lah ya oke ini kan agak warna donker nih Nah kita ubah warna inskipenya karena ini berbentuk PNG tidak bisa kita ubah warnanya ya tidak bisa kita jadikan trash dulu ya kita trace pergi ke tepat lalu trace bitmap ya Nah kita seperti ini tekan update lalu kita klik OK kita silangkan seperti ini maka gambar ini sudah menjadi dua temannya nah disini bagian pektornya ini bagian bitmapnya ya oke yang ini kita delete saja kita pakai yang ini Nah kita akan samakan ukuran warnanya teman-teman yang ini kan warna hitam ini agak sedikit lebih kebiru-biruan ya kita ambil pick color ini kita ambil sampel color disini tuh warnanya sudah berubah jadi eh kartu nama ini lebih selaras ya warnanya Nah sekarang kita kasih nama perusahaan kita misalnya disini saya akan gunakan ingim ya ingim anggaplah ini logo teman-teman ya logo perusahaan kita kita kecilin sedikit nah untuk jenis pon ini mungkin saya gunakan jenis ponnya Roboto teman-teman nah ini ponnya gratis dari Google ya biar logo ini lebih menarik ya iknya kita besarin kita bolkan seperti ini Oke yang ini kita kecilin lagi yang apa ya yang like ya Nah seperti ini dan karena ini warna juga hitam ya kita samakan warnanya kita ambil disini sampelnya tuh biar selaras ya kemudian kita kasih slogannya di bawah kasih saja disini produksen ya produksen Oke seperti ini kita kecilin di angka 10 misalnya kita bawa ke bawah seperti ini kurang kecil di angka 5 Nah sekarang kita buat ini agak jarang-jarang ya di sini teman caranya kita tekan saja sampai sesuai yang kita inginkan Nah seperti ini mungkin kita kesini lagi kita naikin lagi angkanya di angka lima misalnya terbesar di angka tiga Oke seperti ini kita bawa ke tengah Hai Nah mungkin seperti ini teman ini Anggaplah perusahaan kita ya nanti kalian bisa ganti logonya ya lalu disini saya akan kasih nama kita juga ya Nah biasanya nama kita akan panjang nih ada dua kata maka lebih biar lebih menarik kita beri satu bol satu yang tidak bol ya misur name your name ya di sini kita ganti like tadi oke di sini kemudian kita ganti mpun kita ganti kita kasih lagi di sini profesi kita kita misalnya eksekutif direktur gitu eksekutif direktur Oke kita kecilin angka lima misalnya Ayo kita geser di sini ganti warna putih Hai Nah kita akan kita gunakan warna seperti ini lebih eh premium teman lebih elegan ya kita geser ke sini Nah sekarang kita coba kasih alamat di sini ya sama disini misalnya Pontianak Hai Pontianak kita turunin satu kali enter jalan Trans Kalimantan Hai nomor B1 Oke kita blog kita kasih angka 10 kita rata kiri Ayo kita simpan di sini warnanya putih nanti baru kita kasih warna-warna teman ya Oke Ayo kita blog semuanya kita rata kiri ya karena tak kiri tapi live ya Halo disini kita coba kasih garis di sini teman nah Hai sekarang kita masukkan yang namanya media sosial kita ya di sini sudah saya download logo di frivik ya Ayo kita oke di sini sosial media icon nah kita akan gunakan logo yang warna saja teman disini mungkin empat kita drag ke sini Hai lepaskan nah kita kecilin saja disini ya kita Hai pisahkan satu persatu kemudian coba kita kecilin saja ukurannya teman ya kecilin ukurannya Hai kecil lagi Hai Oke kini sih seperti ini kecilnya gua kebawah Hai nah sekarang kita coba susun ya di sini mungkin Hai biasanya Facebook dulu ya Facebook dulu yang terkenal dulu sampai dengan yang terakhir Hai nah ini kita selek semuanya kita klik yang Pontianak ini tadi kita like like left ya yaitu rata kiri nah kalau misalnya teman-teman ya ada seperti baris ini ya kita akan enggak tahu nih jaraknya seberapa pas nih kita tinggal box-block semuanya kita pinggang di sini teman Hai tuh maka dia tersusun sama jaraknya ya antara logo satu dan logo dua kemudian teman-teman tinggal kasih nama Facebooknya misalnya saya duplikat dulu kita bawa ke sini ya kita ganti namanya Facebooknya misalnya Lorem Ipsum nah seperti ini Hai halo kemudian ya teman-teman saya akan buat kalau ada kita barcode kita kasih barcode ya lebih modern kita pergi ke yang download di sini ya berkod sudah saya download tadi Ayo kita drag ke sini ya Hai Nah kita tinggal kecilin kita simpan di sini misalnya Hai Oke lalu yang berikutnya untuk lebih bagusnya teman-teman saya kita kasih sedikit variasi di sini ya antara hitam dengan juga yang putih ini ya kita gunakan bezir tool nah pastikan teman-teman di bagian ini kita aktifkan snap-nya ya biar dia lebih pas ya ketika kita mengarahkan bezir ini ke pojok ini tuh ya Oke kecilin dulu di sini ya kita lepaskan Hai nah sekarang kita coba lengkungkan ya di sini hai 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 seperti ini Hai nah sekarang ini kita lebarin saja Hai kemudian kita coba kasih warna ya seperti ini nah ini kita akan ambil di yang pas disini tadi ya coba kita turun duduk opacity nya nah nah kita akan ambil di bagian ini saja teman-teman ya Nah caranya kita duplikat yang kotak tadi ya sebagai apa namanya ini eh Nah kita duplikat yang kotak ini di kanan duplikat ya lalu kita tekan sip kita pilih yang hijau ini kita pilih tepat dan kita intersection nah kita memotong lebih sesuai dengan ukuran yang putih tadi ya kemudian opacity ini kita naikin dulu ya kita hilangkan struknya tekan shift oke nah ini kan warna sementara nih kita akan ubah warnanya mungkin warna ini oke Hai lalu kita akan kasih efek 3d ya di bagian ini kita pergi ke berdrabezir tadi kita klik di sini kita drag ke sini juga nah seperti ini kalau sudah pas tinggal kita sama tadi ya yang ini kita duplikat duplikat kita naikkan ke atas kita tekan shift pilih dan kita intersection Hai nah ini warnanya sudah berubah nah seperti ini teman-teman ya mungkin ada tambahan lagi ya ada informasi yang penting ingin teman tambahkan disini silahkan di modip-modip saja ya Nah sekarang sudah jadi teman tinggal kita block semuanya kita tinggal grupkan dan kita export ya kita file lalu kita export png image nah disini ada beberapa ukuran ya 95 ada ukuran lainnya disini kita ganti 300 saja ya lalu kita export biarlah gambarnya petindak tidak pecah nanti ya kita export ya kita misal di picture kita exportnya kasih nama sini kartu nama lalu kita tekan titik dan png kita save dan kita export oke sekarang kita lihat hasilnya teman-teman disini di picture kartu nama nah disini sudah jadi ya Hai tuh hasilnya seperti ini baiklah teman-teman mungkin sampai di sini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abarakatuh